Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasuti Weibo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Kali ini kita akan membahas salah satu industri tekstil begitu dimana Kebijakan pengetatan impor apakah bisa benar-benar mendukung kembang kita lagi industri tekstil di Indonesia Langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya asosiasi pertekstilan Indonesia mendukung kebijakan pemerintah terakhir kebijakan impor yang tertuang Dalam permendak nomor 3 tahun 2024 Meyakini aturan ini dapat memberikan kesempatan bagi industri domestik Untuk bersaing dengan produk impor ilegal Serta melindungi industri kecil dan menengah dan juga pelaku UMKM Asosiasi pertekstilan Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Terkait kebijakan impor yang tertuang dalam permendak nomor 3 tahun 2024 Yang memperbarui permendak nomor 36 tahun 2023 API menilai kebijakan ini dapat menjaga industri tekstil dan produk tekstil dari hulu hingga ke hilir Ketua Umum API Jamie Kartiwa Meyakini aturan ini dapat memberi kesempatan bagi industri domestik Untuk bersaing dengan produk impor ilegal Selain itu pemeriksaan produk impor di border dapat melindungi pasar dalam negeri dari banjirnya produk impor Serta melindungi industri kecil dan menengah dan juga pelaku UMKM Ya kita harapkan ini benar-benar sebagai obat setelah lebur lebaran Ya industri mulai dibuka lagi Dimannya ada dan teman-teman yang sudah dirumahkan Teman-teman pekerja yang sudah dirumahkan bisa dipanggil untuk bekerja kembali Itu yang kita harapkan Karena sekarang lagi non-tarif barrier ini atau regulasi untuk membedakan impor Bukan hanya dilakukan oleh Indonesia saja Tapi dilakukan oleh berbagai negara untuk melindungi industri dalamnya Seperti diketahui Permendak Nomor 3 Tahun 2024 Yang mengatur tentang kebijakan impor dan pengaturan impor Telah berlaku sejak 10 Maret 2024 Salah satu yang diatur dalam Permendak Nomor 3 Tahun 2024 Yang dibatas barang-bawaan barang Yang boleh dibeli pelancong Indonesia dari luar negeri Masyarakat Indonesia yang berpergian ke luar negeri Hanya boleh membawa maksimum 2 buah untuk 5 jenis barang Yang di barang elektronik, alas kaki, sepatu, tas, dan barang tekstil jadi Jakarta Herutri Yuniarto Adix Channel Pemirsa untuk membahas tema kita hari ini kebijakan pengaturan impor Bangkitkan industri tekstil nasional Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Selamat pagi Pak Danang Selamat pagi Mas Salam sehat Pak Danang Terima kasih, salam sehat juga Yes dan terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Bicara mengenai industri tekstil Indonesia Beberapa waktu terakhir ini cukup hangat Begitu menjadi perbincangan publik Dimana tekanan dari global Dalam artian banjirnya produk-produk impor Begitu baik yang legal maupun illegal Ini menghantam industri tekstil nasional Pemutusan hubungan kerja Bahkan sudah ribuan karyawan yang menjadi korbannya Bagaimana di tahun 2024 ini Tiga bulan pertama tahun 2024 Apakah kondisinya sudah semakin membaikkah Atau bagaimana nih Pak Danang? Ya kalau dibilang membaik sih belum Kita masih sakit gitu Obatnya belum ketemu Tapi sudah merasa lebih optimis Karena di depan ini sudah masa lebaran Dimana domestik kita market untuk tekstil Akan kita punya harapan untuk meninggi ya Tapi memang kenapa kita bilang masih sakit ya Karena diagnosanya ya itu Terlalu banyak produk-produk importasi Baik legal atau ilegal yang masuk ke Indonesia Dan itu menjadi satu kompetitor yang tidak sehat Dengan produk-produk domestik ya Sudah terjadi predatory pricing Sehingga produk-produk kita itu Terkesan lebih mahal daripada produk-produk import Nah ini yang kita bilang Kita masih sakit Kasihan teman-teman UKM kita UKM kita yang produksi baju-baju Untuk market domestik ya Mereka itu head to head Dengan produk-produk luar Yang masuk ke Indonesia Baik dengan cara legal atau pun ilegal ya Tapi ini juga menjadi penting mas Mas siapa tadi? Dengan Pras Mas Pras Itu naraca dagang kita Dari khusus sektor tekstil kan Dari tahun 2022 kan kita Selalu negatif mas Dari 2022 itu Negatif Banyak banget Prosentase negativitas kita Dari 42-42% Sampai tahun sekarang Di akhir tahun 2023 Juga maksimumnya 48,15% Ini angka yang cukup Cukup Memerlukan perhatian lebih Oke Nah Kita tahu pemerintah sudah melakukan Beberapa Cara begitu Strategi Barrier Kemudian juga safeguard Dan lain-lain Bahkan razia Produk-produk Ilegal import Begitu ya Khususnya dari tekstil sendiri Apakah belum efektif Atau belum masif Atau bagaimana sih Sebenarnya ini Pak? Ya sebenarnya Safeguard kan sudah selesai Ya pada tahun lalu Ya kan kami sedang memohonkan Untuk perpanjangan lagi Di tahun ini Ke depan Safeguard ini penting sekali ya Karena bagaimanapun Kita butuh perlindungan Dari produk-produk Kompetitor kita Dari luar negeri Dan juga Pemerintah sedang Menyusun hal itu Kami mengapresiasi Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Yang saat ini sedang Menyusun Rancangan terkait dengan Safeguard Untuk tahun ini ke depan Tapi juga Kami juga berterima kasih Kepada pemerintah Karena pemerintah juga Beruspaya keras Untuk memperbaiki Situasi Kecenduhan Pasar domestik kita Dari produk-produk Impor Di antaranya Ya memang kita harus Membuat non-tarif barrier Lebih kuat Kita lihat ya Non-tarif barrier Di Indonesia itu Relatif jauh lebih sedikit Dibandingkan Negara-negara lain ya Apalagi kalau Hanya sebanding dengan ASEAN Kita sangat-sangat rendah Negara-negara lain Memproteksi Market mereka Dengan non-tarif barrier Secara lebih ketat Kita agak longgar Sekali itu Dalam situasi yang Kita gak ngerti Bagaimana situasi ini Bisa terjadi Sehingga Sehingga produk-produk kita Menjadi Amat sangat Kesulitan Untuk melawan Produk-produk asing Yang masuk ke Negara kita Bahkan kalau Mas Lihat Batik aja Kita pun sulit sekarang Melawan produk-produk Tiongkok ya Kan padahal Batik ini adalah Produk khas Indonesia Tetapi Negara luar Memproduksinya dengan Jauh lebih baik Jauh lebih murah Nah bagaimana Apa yang terjadi disitu Dan kita harus cari Oke oke Nah kondisi ini Apakah Karena dipicu juga Kebutuhan yang tinggi Dalam artian Demandnya tinggi Belum bisa dipenuhi oleh Produsen Tekstil lokal kah Atau Memang Karena kita tahu Tadi Non-tarif barriernya Kita paling sedikit Kemudian Mungkin ada Bolong-bolongnya Di sana sini Ya karena Begini ya Suatu saat Mana terjadi Salah satu pimpinan Di kabinet kita Berbicara bahwa Untuk mengadakan Batik Seragam batik Untuk Apa namanya Lembaga pemerintah Boleh didatangkan Dari impor Oke Nah ini kan Kemudian menjadi Menjadi bumerang Buat kita Kita Bisa bilang bahwa Kita mampu Memproduksi lebih baik Mampu memproduksi Lebih banyak Kapasitas dan kualitas Kita tidak kalah Tetapi Harus didukung Dengan polisi Yang baik Dengan kebijakan Yang baik Jadi Apa namanya Produk-produk kita Bisa merajai Market dalam negeri kita Oke Nah kalau pemerintah Terlalu permissif Untuk membuka Produk luar Masuk ke Indonesia Sementara kita Juga memiliki Struktur kos Yang relatif Lebih tinggi ya Biaya tenaga kerja Lebih tinggi Biaya gas Agak lebih tinggi Biaya restek juga Ya kurang lebih sepadat Terus kemudian Biaya logistik kita Lebih tinggi sedikit Dibandingkan negara-negara ASEAN dan China Maka kita mengalami Situasi yang disebut Dengan Apa namanya Competitive price Yang lebih tinggi Daripada mereka Sehingga barang mereka Bisa masuk ke Indonesia Dengan harga yang lebih murah Loh kok bisa Padahal ada Ada logistik kos Dari negara luar Ke dalam Nah kami berpikir Apakah terjadi Dumping di sana Atau tidak Ya itu situasi Yang kita gak bisa Kendalikan Maka yang bisa Kita kontrol Adalah situasi Dalam negeri kita Kita berharap sih Teman-teman Industri di Tekstile dan Garmen kan Selalu melakukan Efisiensi-efisiensi Terkait dengan Penggunaan Bahan baku Terkait dengan Elektrifikasi Yang kemudian Diganti menjadi Solar energi Sehingga Biayanya lebih murah Tetapi Infrastruktur Ecosystem itu Belum sepenuhnya Mendukung Contoh Untuk membuat Panel solar Di pabrik-pabrik kita Ternyata Ada beban Regulasi Dari Kementerian ESDM Atau dari PLN itu sendiri Jadi restriksi-restriksi Ini menjadi Hambatan Buat kita Untuk bisa Memproduksi Produk-produk Yang semakin Banyak Semakin berkualitas Dan semakin Murah Nah ini Yang harus dijaga Kami menghimbau Kepada pemerintah Untuk bisa Membantu kita Menciptakan Ekosistem Yang lebih baik Tentu saja Bapak-Ibu kita Bapak-Ibu tekstil kita Ini kan di Kementerian Perindustrian Dan Kementerian Pedagangan Nah dua Kementerian ini Mesti Benar-benar Bisa mendengar Suara Para pelaku CPT Tekstil Dan produk tekstil Untuk melihat Bagaimana Kendala-kendala kita Sehingga kita Mengalami Situasi Yang menyulitkan Pada saat ini Ya Lantas bagaimana Dengan implementasi Permendak Nomor 36 tahun 2023 ini Tentang pembatasan Import tadi Apakah Sebenarnya ini Benar-benar bisa jadi Solusi juga Untuk menjaga Iklim Usaha Tekstil Indonesia Ya Ya Kita sangat Apresi Dengan Pak Jo Pak Menteri Pedagangan Terkait dengan Beliau Sangat berani Mengeluarkan Permendak 36 Dan ada sedikit Perubahan Di Permendak 3 2024 Itu Kami di Asosiasi Petekstilan Dan industri Garmen Pada umumnya Itu Mendukung penuh Implementasi Permendak 36 itu Ini satu Terobosan Reformasi Yang berani Dikeluarkan Dikeluarkan oleh Pak Jo Untuk apa sih Tujuannya Tujuannya Untuk ini loh Mas Untuk Membatasi Importasi Atau banjir Importasi Tekstil Dan produk Tekstil Secara Ilegal Dan legal Kalau dulu Sebelum ada Permendak Ini Tekstil Dan produk Produk Tekstil Itu kan Bisa masuk Kedalam negeri Melalui Mekanisme Post border Artinya Setelah Tidak Diperiksa Di pelabuhan Tetapi Diperiksa Di luar Pelabuhan Nah Ini Mengakibatkan Siapa Yang bisa Periksa Tidak Ada Orang Betang Menjawab Untuk Beriksa Di pabrik Atau Di gudang Gudang Kan Tidak Mungkin Maka Permendak Ini Mengatur Untuk Mengubah Skema Dari Post border Menjadi Border Jadi Diperiksa Di pelabuhan Nah Ini Akan Lebih Akurat Kita Bisa Menghitung Kuantitinya Kita Bisa Menghitung Pajak Masuknya Jadi Negara Juga Diuntungkan Nah Kami Mendukung Penuh Ini Terobosan Luar Biasa Yang Berani Dilakukan Oleh Pak Jules Sebagai Menteri Pedagangan Nah Kami Lihat Dengan Implementasi Permendak 36 Ini Memang Masih Ada Beberapa Keluhan Dari Sektor Lain Misalnya Tadi Disampaikan Di preview Berita Ini Soal Justice Atau Barang Barang Masuk Bawaan Penumpang Tentu Saja Ada Keluhan Ada Ada Yang Diuntungkan Dan Kami Lihat Aspek Kemanfaatannya Atau Aspek Keberuntungannya Lebih tinggi Daripada Keluhan-keluhan Yang sifatnya Pribadi Seperti itu Oke Nah itu dia Kalau kita lihat Dengan momentum Ramadan ini Apakah Benar-benar Bisa menjadi Moment yang tepat Untuk kita bisa Bangkit lagi Meskipun Tantangannya Banyak loh Walaupun sudah Pak Danang Jabarkan Tadi Dari logistiknya Energinya Kemudian Kebijakan-kebijakan Lainnya Kita bahas lagi Di segmen berikutnya Padahal Dan kita akan Jendal dulu Sebentar ya Dan pemirsa Kami akan segera Kembali Saya start lagi Terima kasih Jerman Jerman 121 ribu ton Kemudian Jepang 231 ribu ton Dan Amerika Serikat 1,7 juta ton Jadi ya Untuk ekspor Pakaian jati Indonesia ya Data dari BPS Berikutnya Untuk import Tekstil Dan barang Tekstil Selengkapnya Bisa anda saksikan Di layar Televisional Untuk Nilai importasinya Kemudian juga Dengan volume Importasi Kalau kita lihat Dari 2019 Sampai dengan 2021 Dari 2,37 juta Dari sisi volume Import Ini kemudian Bergerak sampai Dengan 2,16 juta Di tahun 2022 Kemudian Dari sisi nilai Importnya 10,13 miliar Dolar Amerika Baik Kita akan lanjutkan Kembali Perbincangan Bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana Bila adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ya Pak Danang Kita akan lanjutkan Kembali Pak Ya Mas Baik Nah Kalau kita bicara Mengenai beberapa Poin yang tadi Sudah disampaikan Kemudian bagaimana Dengan Penerapannya Implementasi Anda sudah memberikan Apresiasi yang tinggi Juga upaya Dari pemerintah Khususnya tadi Kementerian Perdagangan Dengan adanya Permendak 36 Tahun 2023 Nah Lantas bagaimana Anda melihat Dengan Tahun 2024 Ini Ramadhan Apakah benar-benar Inilah Satu lagi Pijakan kita Ataupun Moment untuk Bangkit kembali Industri tekster Indonesia Ya tentu saja Permendak 36 Ini kan Salah satu Mekanisme Atau sistem Pengaturan Lantarik barier Yang akan Merasakan Kemanfaatannya Pada Awalnya Adalah Teman-teman Di industri IKM Dan Pabrikan Atau industri Yang memproduksi Baju-baju Atau garmen Fashion Garmen Itu yang Merasakan Kemanfaatannya Pertama Karena mereka Akan Lebih Berkurang Persaingannya Dengan produk-produk Barang jadi Yang masuk Terus kemudian Yang akan Menerima Kemanfaatannya Kemudian Di tahap Berikutnya Itu adalah Industri Tekstil Karena kemudian Permintaan Tekstil Kan menjadi Meninggi Sehubungan Dengan produksi Garmen Fashion Yang menaik Dan dari Kemanfaatan Berikutnya Di industri Yang paling Hulu Sekali Yaitu Sektor Serat Tilamen Dan seterusnya Itu Mereka akan Mendapatkan Kemanfaatannya Jadi kami Lihat Dampak Positif Dari Permendan 36 2023 Ini Nanti Adalah Di Pertengahan Tahun Atau Ujung Tahun 2024 Ketika Seluruh Sektor Dari Hulu Ke Hilir Itu Mulai Bergeliat Karena Produk-produk Jadinya Mulai Dikonsumsi Pasar Industri Menengah Juga Mulai Bertumbuh Karena Permintaan Tekstil Yang Meninggi Dan Serat Filamen Dan seterusnya Pewarnaan Dan seterusnya Itu Akan Menjadi Bagian Dari Siklus Tekstil Yang Bagus Nah Ini Akan Menguntungkan Juga Teman-teman Pekerja Yang Bekerja Di Sektor TPT Dan Garmen Karena Mereka Kemudian Akan Mendapatkan Kapasitas Pekerjaan Yang Bagus Sehingga Mereka Mendapatkan Income Yang Relatif Jauh Lebih Bagus Saya Kira Aspek Lokomotif Dan Gerbong-gerbong Ini Akan Berjalan Terlihat Sekali Nanti Di Ujung Tahun 2024 Baik Oke Nah Momen Ramadhan Ini Bagaimana Pak Danang Ramadhan Kali Ini Juga Kita Ya Kita Tentu Optimis Meskipun Kita Lihat Inflasi Cukup Agak Menaik Sedikit Mengingat Harga Komoditas Beras Putuan Pokok Relatif Menaik Saya Yakin Pemerintah Akan Berhasil Mengatasinya Dalam Satu Sampai Tiga Bulan Kedepan Karena Ini Bahan Pokok Tapi Kalau Inflasinya Tidak Terjaga Maka Kebutuhan Barang-barang Primer Seperti Baju Dan Kemudian Sekender Baju-baju Yang Lebih Lakseri Gitu Juga Akan Berkurang Karena Daya Belinya Juga Akan Menurun Tapi Memperbaiki Daya Beli Ini Akan Terlihat Apabila Kita Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Para Pekerja Di Sektor Yang Padat Karya Di Sektor Padat Karya Ini Pastilah Didukung Dari Produk-produk Garment Sepatu Jadi Kita Optimis Pada Lebaran Kali Ini Akan Menjadi Titik Balik Untuk Tahun 2024 Menjadi Lebih Bergairah Lagi Baik Nah Lantas Bagaimana Dengan Tantangan Dari Diluar Kalau Kita Bicara Mengenai Kor Bisnisnya Sendiri Dari Industri Tekstil Harga Energi Kemudian Logistik Begitu Anda Milihat Bagaimana Apakah Benar-benar Bisa Membuat Harga Produk Tekstil Kita Kompetitif Akhirnya Ya Mestilah Jadi Kalau Harga Energi Kita Merendah Maka Komponen Produksi Dari Cost Kita Akan Menurut Harga Harga Di Produk Tekstil Hulu Itu Kan Yang Terkait Banget Itu Kan Listrik Dan Gas Ini Menjadi Konsen Besar Kita Tapi Di tingkat Hilir Ya Energi Dan Logistik Karena Mulai Banyak Jadi Itu Dilakukan Dengan Mesin-mesin Jahit Itu Harus Kita Pikir Karena Kalau Saat Ini Tarif Listrik Kita Relatif Sama Atau Sedikit Lebih Tinggi Di antara Negara-negara ASEAN Apalagi Kalau Dibandingkan Dengan Bangladesh Atau Kemudian Negara-negara Produksen Tekstil Garmen Yang Besar Seperti Kamboja Bangladesh Jadi Kita Harus Melihatnya Menjadi Bagian Besar Kalau Kita Membuat Indeks Kompetitif Dalam Negeri Kita Lebih Tinggi Kita Harus Mengkomparasi Dengan Negara-negara Tetangga Yang Memiliki Produk-produk Pandat Karya Juga Yang Sama India Menaik Lebih Cepat Daripada Indonesia Indonesia Saat ini Ada di Level 8 Atau 9 Tapi Teman-teman Kita Di Asia Dan Asia Itu Jauh Lebih Produktif Di Sektor Pandat Karya Nah Kita Harus Menemukan Root Cause Apa Penyebab Utamanya Sehingga Industri Tekstil Kita Tidak Bisa Mengalahkan Rekan-rekan Kita Di Negara-negara Lain Salah Satu Konsen Besar Kita Adalah Indeks Logistik Kita Yang Relatif Lebih Mahal Kedua Kita Masih Terkena Double Taxation Yang Bertingkat Tingkat Dari Produsen Hulu Sampai Produsen Garmen Itu Pajaknya Banyak Banget Oke Oke Nah Itu Dia Strategi Logistiknya Juga Tinggi Banget Dari Hulu Sampai Kirir Nah Mungkin Kita Perlu Mereformasi Cara Bikin Kita Untuk Memotong Komponen Komponen Pajak Dari Matarantai Itu Mas Kalau Energi Tidak Bisa Turun Maka Salah Satu Cara Pemerintah Adalah Mengurangi Beban Pajak Itu Dia Pak Danang Insentif Kan Sudah Diberikan Juga Kalau Tidak Salah Begitu Untuk Permajaan Alat-alat Permesinan Khususnya Begitu Kita Kan Bahas Nanti Di Sekuen Berikut Dan Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Usai Pariwara Berikut Ini Ya Pemirsa Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Bersama Dengan Bapak Danang Dirintra Wardana Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ya Pak Danang Kita Lanjutkan Kembali Lantas Bagaimana Dengan Insentif Yang Diberikan Untuk Industrinya Sendiri Ada Peremajaan Dari Mesin Tekstil Begitu Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tahun Lalu Dapat Kemudian Tahun Ini Juga Ada Bagaimana Anda Melihat Apakah Sudah Terealisasik Atau Bagaimana Ya Kita Tidak Bisa Melihat Itu Secara Detil Karena Masing-masing Perusahaan Yang Mendapatkan Kredit Lunak Dari Pemerintah Untuk Peremajaan Mesin-mesin Itu Juga Tidak Bisa Secara Terbuka Membuat Laporan Kepada Publik Itu Masih Konfidensial Di antara Mereka Sendiri Tapi Kita Lihat Korporasi Korporasi Besar Di Industri DPT Kemudian Juga Banyak Yang Melakukan Overhaul Atau Peremajaan Mesin-mesin Tidak Terlalu Tergantung Pada Pemerintah Karena Bagaimanapun Juga Dari Pemerintah Memberikan Juga Ada Batasan Batasan Yang Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Akan Balki Besar Dengan Kapasitas Seperti Yang Kita Harapkan Tidak Begitu Juga Kita Lihat Si Saat Ini Sebenarnya Yang Dibutuhkan Lebih Banyak Sebenarnya Terkait Dengan Penurunan Suku Bunga Kredit Agar Manufaktur Kita Bisa Berkembang Karena Mendapatkan Kredit Yang Lebih Terjangkau Dari Para Korporasi Kita Harus Perhatikan Suku Bunga Kredit Di Indonesia Relatif Lebih Tinggi Dibandingkan Negara-negara ASEAN Sehingga Memacu Industri Hilir Atau Manufaktur Kita Harusnya Dimulai Dari Kredit Perbankan Yang Lebih Lunar Yang Lain-lain Bisa Mengikuti Misalnya Alih Teknologi Misalnya Komponen Bahan Baku Misalnya Kemudian SPM Itu Bisa Kita Atur Sedemikian Lupa Tapi Yang Paling Penting Adalah Modal Usaha Modal Usaha Ini Dikontrol Suku Bunga Bank Indonesia Sehingga Kita Bisa Memiliki Kepastian Berapa Banyak Yang Kita Bisa Jangkau Dalam Konteks Financial Arrangement Di Karena Itu Memang Terkait Dengan Kondisi Dari Global Juga Yang Menjadi Perhatian Dari Bank Indonesia Begitu Dimana Hari Nanti Siang Nanti Seperti Apa Cukup Bunga Cuan Bank Indonesia Apakah Tetap Dipertahankan Di Level-level Saat Ini Baik Nah Padanang Ini Yang Banyak Dikawatirkan Orang Apakah Ancaman PHK Masih Tetap Terbuka Ataupun Berpeluang Terjadi Juga Di Tahun Ini Ya Mas Terutama Di Industri Hulu Dimana Kita Juga Melihat Bagaimana Utilisasi Mesin-mesin Kita Di Industri Hulu Kan Menurun 40% Jadi Kita Beroperasi Di Angka 50-60% Ini Kondisi Yang Tidak Sehat Tapi Kita Bisa Lihat Dan Punya Optimisme Kalau Situasi Pasal Domestik Dan Pasal Ekspor Membaik Maka Itu Bisa Diatasi Dalam Setengah Tahun Kedepan Jadi Jangkanya Cukup Pendek Mas Tidak Seperti Industri Padat Teknologi Yang Panjang Kalau Industri Padat Karya Itu Jangka Jangka Utilisasinya Bisa Relatif Pendek Pendek 6 Bulan Bisa Kita Jangkau Kita Berharap Tidak Akan Ada Lagi Pemutusan Tenaga Kerja Sejauh Pemerintah Konsisten Menerapkan Misalnya Permendak 36 Konsisten Terus Menerus Dilakukan Sehingga Kita Jaminan Terhadap Eksisten Pasar Kalau Ini Tidak Terjamin Kita Menjadi Ragu Lagi Karena Pasar Jenuh Lagi Dengan Produk Impor Yang Penting Memang Adalah Implementasinya Begitu Kalau Kita Lihat Implementasi Yang Konsisten Betul Itu Yang Ditunggu Oleh Masyarakat Saat Ini Dan Tentunya Pelaku Industrinya Sendiri Di Tekstil Dan Produk Tekstil Baik Padah Terima Kasih Banyak Ini Atos Waktu Dan Sharing Yang Anda Sampaikan Kepada Pemirsa Semoga Bisa Menjadi Insight Barulah Terkait Dengan Industri Tekstil Indonesia Saat Ini Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Pada Nam